Halo teman-teman semangat datang di Jagat Reptil Salam Brother Hood pagi-pagi banget udah dikabarin semua pihak ekspedisi bahwa Jagat Reptil kedatangan paketan ada paket yang datang pagi banget Astaga ya Allah sebenernya jelajah dari udah dari jam 11 malam paketannya tapi gua lagi ngurusin ini minda-minda ikan juga ada yang bocoran semalem sampai jam 4 subuh Oke gua mau ambil paketannya tapi gua mau mandi dulu Sampai jumpa 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 dapet paketannya sudah dapet tapi berat banget enggak tahu isinya tadi ngomong kura-kura darat hehehe kita lihat apa isinya eh ada cantik Oke teman-teman sekarang kita saya sudah dapat paketannya nih masih terbungkus dengan rapi kita akan buka isinya tadi sih kata emas-masnya kura-kura darat terbuka apa sih sini ini kiriman dari teman saya ada di Kalimantan itu Mas Dias thank you banget bitch kamu menakal wuuh wuuh kok becek seperti ini nih apa ini sini eh ini kita lihat apa sih isinya oh Allah hehehe isinya gama buntah di terbang ini adalah PC Udo buku apa gitu nih katak yang bisa gede dan juga jinak karakternya enggak 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 lari-larian enggak pipis dan nih jari-jarinya itu kayak kayak gini loh kayak berkuku buku sih kayak enggak deng tumpul-tumpul nih bunyi-bunyi dan pegangan nih nih pegangan takut jatuh ya ih kulitnya kasar banget teman-teman nih ketika gini nih video buku apa nanti ada di penjelasan ini ya Allah lucu banget angin ting 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 ini masih ukuran juve ya eh iya iya di masuk dewasa lah tapi bisa lebih gede lagi dan bisa kalau mungkin segini bisa kayaknya sih gede lagi bisa nih ini saya dikirmin oleh Mas Dias dari Kalimantan thank you banget ini gue sempet nginti pengen biaran di katak katak atau produk sih nih gini-gerinji itu berteks tuh tuh ih kalau terus deh tuh-tuh ya Allah nah ini adalah salah satu kantor yang terbesar di India ya dan juga dia makanannya sama seperti yang lain serangga, ulat Hongkong, jangkrik, belalang dan kucingku kok ngobo-ngobo aku riung oke sorry tadi ada gangguan dari kucing masuk akurium nyoh sinyoh sini eh sini masuk sini sini nyoh-sinyoh nah ini namanya sinyoh tadi masuk akurium diobok-obok akuriumnya kembali ke gama bunta atau katak dan ini bisa lebih gede lagi dan lagi bahkan ada yang sedua tangan gini bisa dan ini Pak pakannya pek tadi sangga-sangga lah jangkrik-jangkrik belalang terus kulit Hongkong masa hidupnya juga cukup lama dan pokoknya ini jinak ini jinak inget banget coba tuh tuh lucu banget tuh kayak gama buntak dah makanannya apa Mas kan itu udah ngomong lucu banget lah papa ini the best thank you banget motifnya ada ininya enggak tahu visi udah apa gitu yang penting kataknya lucu lah settingan kandangnya gimana Mas settingan kandangnya tetap berair terus harus ada batu-batuan harus ada pakan eh eh harus ada batuan harus ada pakan berair seperti ah kadarnya katak lah tapi kalau pakai tank seperti ini dikasih air sedikit aja biar dia tenggelam dan dikasih batu-batu buat tempat dia kering cukup perawatannya sangat simpel mudah dan hemat banget untuk pakannya pakai lampu enggak Mas ini lihat enggak mau loncat ini memang karakternya mungkin keranjinak ini ya kau sampai makan katak ini tak gigit nah kita nonton udah pokoknya ini kataknya the best tuh berjari bisa saya katakan apa sih berselaput apa ini berjari itu temen-temen ini jari depannya jari depannya nih Hai menjadi depan kalau jari belakang tetap dia untuk mendayung ya ada selaputnya PC Udo bufu apa itu lucu lah ini Oke thank you banget buat Mas Dias untuk kirimannya udah sampai oke the best lah pokoknya ini uh oke temen untuk review ini mungkin akan saya pelajari dulu karena saya juga enggak enggak terlalu mengerti tentang katak PC Udo ini oke mungkin cukup unboxing pada sesi kali ini tunggu next video untuk dari segi penjelasan langkah tapi nih gue jaga reptil jangan lupa like comment subscribe share video ini ke temen-temen tau paling kita tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati